Chapter 668 Larangan Ye Fan berdiri di sana dengan tombak emas di tangan. Tombak emas itu meneteskan darah, berkilauan di bawah sinar matahari. Dia seperti dewa perang dari zaman kuno. Kamu, Ye Fan. Jin Cik Siao berteriak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Meskipun pihak lain telah mengubah penampilannya, auranya pasti sama. Tidak ada yang salah mengenalinya. Jin Cik Siao, kamu telah menyerangku tiga kali. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri hari ini. Ye Fan memegang tombak emas secara terbalik dan menarik serangkaian percikan api di tanah. Dia melintasi ratusan meter dengan setiap langkahnya. Bintang-bintang berkedip-kedip di matanya saat dia dengan cepat bergegas. Semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Tetua tertinggi, serang dengan cepat. Jin Cik Siao berteriak. Seorang pria yang mengenakan mahkota emas di sampingnya berteriak dan mengeluarkan sebuah gulungan. Di dalamnya, ada gunung iblis kuno yang mengjulang tinggi. Awan gelap menutupi langit, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Dua orang lainnya juga menyerang. Mereka mengeluarkan harta karun sihir mereka pada saat yang sama untuk menghentikan Ye Fan dan mengulur waktu untuk tetua tertinggi. Di belakangnya, keempat orang tua itu seperti komet. Mereka menarik ekor cahaya yang panjang dan mengejarnya. Namun, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Ye Fan. Ye Fan memegang tombak emas yang meneteskan darah. Hanya dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan mereka. Dia seperti gunung yang bergerak. Setiap kali dia mendarat di tanah, akan ada ledakan keras, dan gunung-gunung akan bergetar. Diagram penguncian gunung awan iblis, tekan. Diagram itu terbang ke langit dan menyebar. Rasanya seperti dunia nyata telah muncul. Ada 72 gunung iblis yang mencapai awan. Kabut hitam melonjak dan petir terjalin. Saat Ye Fan bergegas, sebuah gunung besar terbang keluar dari diagram penguncian gunung awan iblis dan memenuhi langit. Warnanya sehitam tinta dan datang menekan ke bawah. Bas! Ye Fan menggunakan tombak emas seperti tongkat besar. Dia mengayunkannya ke arah langit. Tubuh tombak emas itu telah menahan kekuatan yang sangat besar dan hampir bengkok. Bang! Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan yang dia miliki? Ye Fan mengayunkan tombak emasnya dan menghancurkan gunung hitam yang menekan dari langit. Batu-batu besar berjatuhan di mana-mana. Rasanya seperti air bah yang meluap ke langit. Batu-batu berjatuhan dan gunung-gunung tenggelam. Banjir hitam dengan momentum yang menakutkan mengalir ke segala arah. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa salah satu puncak dalam diagram penguncian gunung Devil Club telah meredup dan hampir lenyap. Sembilan gunung muncul pada saat yang sama, membentuk masa yang gelap dan mengintimidasi. Mereka menutupi langit seperti awan gelap, meninggalkan bayangan besar di bumi yang luas. Mereka memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Ye Fan mengeluarkan teriakan ringan. Ombak perang menunjuk ke arah langit, maju dengan berani, menghadapi sembilan puncak besar kuno. Qin Wen Tian seperti seorang penguasa yang turun dari langit. Dia memiliki kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai, tidak terhalang kemanapun dia pergi. Ombak emas di tangannya berayun tanpa henti, bertabrakan dengan gunung iblis di langit. Boom! Dia memegang tombak itu dengan kedua tangannya dan dengan kuat mengangkatnya. Ujung tombak itu membentuk busur di udara dan mengangkat sebuah gunung besar, mengirimkannya terbang ke arah Cakrawala. Di depan mereka, beberapa orang membelalakan mata karena terkejut. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Dia benar-benar mampu mengirim gunung hitam terbang dengan ujung tombaknya. Peng! Ye Fan mengangkat tombak untuk kedua kalinya, dan kali ini, ujung tombak dimasukkan ke dalam gunung. Dengan raungan keras, dia dengan paksa mengguncangnya dan mengirimnya terbang lagi. Ini ekspresi Jin Cik Siao dan yang lainnya berubah. Pihak lain bisa mengambil gunung seolah-olah dia sedang memungut orang. Tubuh fisik yang begitu kuat benar-benar menakutkan. Boom! Kali ini, itu adalah serangan yang mengguncang surga. Tombak Ye Fan menghantam dan menghancurkan gunung besar menjadi beberapa bagian di tempat. Batu-batu menghujani ke segala arah, menutupi langit dan bumi. Dia terus mengacungkan tombak emas itu, dan sembilan gunung besar itu terlempar atau hancur. Mereka semua hancur dalam sekejap mata, dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Ye Fan berubah menjadi pelangi ilahi dan menukik. Kemanapun ujung tombak itu pergi, tanah di bawahnya akan terbelah menjadi beberapa bagian, memenuhi langit dengan asap dan debu. Bahkan sebelum dia tiba, auranya sudah menekan seperti lautan. Hualala! Ria yang mengenakan mahkota emas ungu itu mengguncang gulungan lukisan itu dengan kuat. Itu seperti lautan hitam, menutupi langit dan menutupi bumi, ingin menyedot Ye Fan ke dalam. Fiu! Angin astral sangat kencang, dan gulungan lukisan itu terbuka. Langit biru yang tak berujung menghilang dan berubah menjadi dunia, menelan Ye Fan di dalam dan menghilang tanpa jejak. Kelompok itu menyempurnakan diagram gunung pengunci awan iblis bersama-sama, dan tetua tertinggi juga mendekat dari kejauhan. Robek! Suara keras terdengar, dan retakan muncul di peta harta karun jalinan Dao dan kebenaran ini. Ye Fan berjuang bebas, dan tombak di tangannya menusuk dengan kecepatan kilat. Oh! Darah memercik keluar. Tombak emas itu menembus pemegang diagram iblis dan keluar dari punggungnya. Dengan guncangan yang kuat, tubuh ini segera meledak, dan daging serta tulang berserakan di mana-mana. Kamu! Jin Cik Siaw dan dua lainnya berada tepat di depannya. Mereka semua mundur, berubah menjadi tiga berkas cahaya saat mereka bergegas ke kejauhan. Pertarungan jarak dekat pasti mendekati kematian. Tidak ada yang bisa melawan tubuh dewa dalam pertarungan jarak dekat. Pada saat yang sama, kekuatan magis tak berujung dari empat tetua tertinggi di langit menekan ke bawah. Seolah-olah dunia diselimuti, dan bumi langsung tenggelam lebih dari sepuluh zang. Ye Fan melompat dan bergegas keluar beberapa li. Dia mengidentifikasi target dan mengejarnya. Kakinya tidak menyentuh tanah saat dia melompat beberapa ribu zang, memotong jalan di depan. Jangan lari lagi. Aku akan mengirimmu kembali ke rumah. Meskipun orang ini melakukan yang terbaik untuk melawan, dia hanya berada pada transformasi ketiga dari transformasi naga dan tidak dapat dibandingkan dengan fisik dewa dengan level yang sama. Dia diledakkan menjadi kabut berdarah segera setelah bertukar pukulan. Di kejauhan, Jim Cixiao dan pria berpakaian ungu itu berhenti. Pada saat ini, mereka akhirnya berdiri bersama dengan empat tetua tertinggi, dan niat membunuh mereka melonjak saat mereka menekan maju. Ye Fan tidak melarikan diri. Dia berdiri di atas gunung batu dan dengan tenang mengeluarkan busur seribu pembunuh. Dia menarik tali busur dengan seluruh kekuatannya, dan energi esensi dari seluruh tubuhnya mulai terbakar. Api ilahi melonjak, dan bagian langit ini menjadi menyilaukan. Siu. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar, menembus awan dan langsung menuju ke arah pria berpakaian ungu itu. Itu sangat cepat. Peng. Salah satu tetua tertinggi mencegat panah dewa emas itu. Kekuatan sihirnya meletus untuk memurnikan pelangi sepanjang beberapa li. Desir. 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 Ye Fan terus-menerus menyerangkan anak panah. Satu demi satu, pelangi emas melesat keluar. Mereka terjalin seperti kilatan petir, membentuk dunia panah yang berkobar. Pada akhirnya, dia menuangkan semua kekuatan ilahi ke dalam salah satu anak panah dan menyerangnya. Anak panah itu terbang lurus ke arah pria berpakaian ungu. Yang lain sibuk dengan urusan mereka sendiri dan tidak bisa membantunya. Ah. Pada titik ini, hanya Jin Cik Xiao dan empat tetua tertinggi yang tersisa. Yang lainnya telah dibunuh oleh Ye Fan. Tiga tetua tertinggi menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membentuk layar cahaya yang mengelilingi seorang pria tua. Kemudian, dengan raungan keras, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Ci. Tetua tertinggi ini melesat seperti bintang jatuh. Dia diselimuti oleh kekuatan magis yang tak ada habisnya. Anak panah tidak bisa menembusnya, dan kecepatannya sangat cepat. Empat simbol menjadi satu. Kekuatan magis berkumpul dalam satu tubuh. Menyusut bumi menjadi beberapa inci. Ini adalah teknik rahasia. Empat orang membantu satu orang, memungkinkannya memiliki kecepatan ekstrim dalam sekejap hanya untuk mengejar Ye Fan dan mencapainya dengan cepat. Kecepatan seperti itu benar-benar mengejutkan Ye Fan. Orang-orang ini benar-benar memiliki beberapa teknik aneh. Jika dia tidak siap, dia akan sangat menderita. Dia mengaktifkan rumus karakter Sing dan mundur untuk menghindari cahaya tajam. Dia menunggu sampai cahaya cemerlang di tubuhnya menghilang dan divine power-nya hampir habis sebelum dia berhenti untuk menunggu. Boom! Mata tetua tertinggi ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang inate essence key. Itu membawa seluruh kekuatan sihir tubuhnya dan menekan ke bawah. Rune berkedip-kedip di dalamnya. Dia tahu bahwa tubuh fisik Ye Fan tidak tertandingi, tetapi tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan magis yang tak ada habisnya untuk menekannya, menggunakan hukum jalan agung untuk memurnikannya, memanfaatkan fakta bahwa dia masih berada di alam naga. Tetua tertinggi tingkat pemula. Mata Ye Fan berkedip. Dia tidak melarikan diri tetapi bergegas ke udara untuk menyambut serangan itu. Bang! Bang! Pada saat ini, dia menggunakan semua yang dia miliki dan menunjukkan kemampuan terkuatnya. Dia menggunakan transformasi ketiga alam naga untuk bertarung melawan sesepuh tertinggi dari tanah suci. Mengaum! Dengan raungan naga, seekor naga hijau terbang keluar. Ye Fan membentuk segel naga dengan kedua tangannya dan melepaskan seekor naga sejati. Ia mengangkat kepalanya dan mengayunkan ekornya, menembus kekuatan magis yang luar biasa saat terbang. Boom! Sebuah gunung besar membentang di langit, mengjulang tinggi dan menekan segala arah. Ye Fan membentuk segel gunung lain, dengan kuat menahan lautan kekuatan magis yang tak terbatas saat dia terbang ke langit. Apa? Dia hanya berada di transformasi ketiga alam naga. Bagaimana dia bisa melawan-lawan yang berada jauh di atasnya? Di langit, ekspresi beberapa orang berubah saat mereka melesat. Boom! Di dalam tubuh Ye Fan, segala macam cahaya muncul. Teratai hijau yang kacau bergegas keluar dan dengan goyangan lembut, hukum tidak bisa menyentuh tubuhnya. Kemudian, fenomena Raja Langit turun ke sembilan surga muncul. Sembilan surga melayang ke atas dan ke bawah, menarik kekuatan magis yang deras. Semua itu diserap dan ditelan dengan gila-gilaan. Hati-hati, itu adalah fenomena fisik suci. Jangan menyentuhnya dengan tubuh fisikmu. Ye Fan menggunakan segel dan fenomena itu untuk menyerang, merobek lubang di kekuatan magis tak berujung dari tetua tertinggi, yang telah melampaui alam naga, dan bergegas ke langit. Bang! Bang! Dia membentuk segel dan bertarung dengan sengit. Dalam waktu singkat ini, dia menyerang lebih dari seratus kali, bertukar lebih dari seratus pukulan dengan sesepuh tertinggi ini. Itu sangat intens. Boom! Ye Fan pertama kali menggunakan segel naga, lalu segel merangkul gunung, dan akhirnya segel penguasa manusia. Dia melakukan semuanya sekaligus, secara alami dan menakutkan. Sosok besar menyatu dengannya. Tubuh virtual dari penguasa klan manusia muncul, memadatkan hukum kekuatan ilahi. Itu menjadi satu dengan telapak tangan dan jari-jarinya, dan dia memukul keluar. Bang! Semuanya terjadi terlalu cepat. Pada langkah ke-150, Ye Fan menggunakan segel penguasa manusia untuk menerobos lapisan terakhir dari kekuatan sihir dan masuk. Puff! Tetua tertinggi memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ye Fan hanyalah seorang pembudidaya alam naga, tapi dia telah mengalahkan sesepuh tertinggi seperti dia. Transformasi ketiga alam naga delapan tingkat lebih rendah darinya. Ini tidak masuk akal. Yang disebut pertempuran melintasi alam misteri besar mengacu pada alam misteri seperti lautan reinkarnasi, istana suci, dan empat ekstremitas, yang hanya memiliki beberapa level kecil. Untuk alam misteri seperti alam naga, ada sebanyak sembilan tingkat kecil, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Sembilan adalah batas angka, dan tidak ada yang bisa melewati sembilan level kecil untuk bertarung. Delapan adalah batasnya. Sejak zaman kuno, hanya beberapa orang yang menentang surga yang mampu melintasi delapan alam misteri kecil untuk bertempur. Fisik suci, dia benar-benar masuk dalam kategori ini dan menjadi salah satu orang yang melewati delapan batas. Ekspresi semua orang berubah. Mereka yang menjadi salah satu dari delapan batas adalah orang-orang yang menantang surga. Di masa depan, mereka pasti akan tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Boom! Setelah menggunakan segel penguasa manusia, Yevan membentuk segel lagi dan menyerang dengan segel pelempar langit. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi terbalik. Bintang-bintang dan bulan bergerak, dan semuanya menjadi terbalik. Segel agung yang mewakili kehendak langit dan bumi ditekan ke bawah. Puff! Penatua tertinggi berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tetap meledak. Tulang-tulangnya hancur, dan dia menjadi tumpukan pasta daging, tidak ada lagi. Ketika yang lain bergegas mendekat, semuanya sudah terlambat. Pertempuran telah berakhir. Delapan batas, seseorang yang masuk ke delapan batas. Ekspresi semua orang berubah. Ketika Yevan berada di Istana Suci, dia hanya bisa bertarung melawan orang-orang yang beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Dia memasuki empat ekstremitas dan alam naga, dan baru kemudian dia secara bertahap mendekati delapan batas. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Huff! Yevan mendengus dingin. Dia menarik busurnya dan menancapkan anak panah. Menghadapi orang-orang yang bergegas, kali ini, anak panah itu menghalangi matahari. Lampu ekornya lebih dari 10 li panjangnya, dan menghilang ke dalam kehampaan. Ah! Jin Cik Siao berteriak. Panah Dewa berputar dan menembusnya. Bahu kirinya hancur, dan dia menjadi tumpukan pasta daging. Ekspresinya sangat menyeramkan. Kamu! Yevan mencibir dan berkata, kamu sudah mencoba membunuhku tiga kali. Dua kali pertama, hanya inkarnasi saya yang mati. Mari kita sebut saja sehari. Tubuh asliku akan mati. N. Chapter 607 Misteri Terakhir dari Tubuh Manusia. ARGH! Jin Cik Siao menjerit. Bahu kirinya menggeliat saat lengan baru tumbuh. Namun, lengan ini berbeda. Lengan ini ditutupi sisik emas dan bahkan lebih tebal. Seperti yang diharapkan dari keturunan binatang purba, darah raja purba mengalir di tubuhnya. Ekspresi Yevan tenang saat dia berdiri di udara dengan busur pembunuh miriat di tangannya. Setelah kematian sesepuh tertinggi, tiga orang tua lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka berdiri tidak jauh dari sana, mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk membunuh Jin Cik Siao dalam satu serangan. Itu adalah tingkat kedelapan yang legendaris, seseorang yang menerobos ke tingkat kedelapan. Mata beberapa dari mereka bersinar dengan dingin. Ini benar-benar berita yang mengerikan. Bahkan Jin Cik Siao memiliki ekspresi kebencian, kecemburuan, dan keengganan di wajahnya. Dia hanya berada pada transformasi ketiga dari transformasi naga namun dia benar-benar berhasil membunuh seorang ahli fondasi keabadian. Hal ini benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Melompat delapan tingkat sekaligus, ini adalah sesuatu yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Setelah transformasi ke sembilan, seseorang akan dapat melihat makhluk abadi dengan satu lompatan. Hanya dengan begitu seseorang akan dapat memasuki alam rahasia terakhir dari tubuh manusia, fondasi abadi. Dengan menaiki tulang belakang naga, seseorang akan dapat naik ke landasan abadi. Ini adalah tanah yang murni, tempat penyimpanan abadi tertinggi yang mengandung potensi tak terbatas. Tubuh manusia memiliki total lima alam rahasia besar, lautan reinkarnasi, istana dao, empat ekstrim, transformasi naga, dan landasan abadi. Ada orang yang mencoba untuk mendapatkan alam rahasia ke-6 tetapi tidak berhasil. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa hal itu tidak mungkin ada kecuali ada dewa atau makhluk abadi. Terlepas dari tetua tertinggi, eksistensi tertinggi, dewa tertinggi, atau bahkan orang bijak, mereka semua berhenti di alam rahasia ini, fondasi abadi. Alam abadi adalah alam rahasia terakhir dari tubuh manusia. Itu sangat berbeda dari empat alam rahasia sebelumnya. Ada perbedaan yang sangat mendasar di antara mereka. Alam rahasia ini sangat sulit untuk dimajukan. Setiap langkah maju setara dengan melangkah ke lapisan surga. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Jika seseorang ingin masuk dari satu lapisan ke lapisan lainnya, akan ada parit surgawi yang memisahkan mereka. Dari sini, bisa dibayangkan betapa sulitnya berkultivasi di alam rahasia fondasi abadi. Bisa dikatakan bahwa di alam rahasia terakhir ini, jarak antara setiap lapisan surga setara dengan alam rahasia yang lebih besar. Platform abadi sangat unik. Jika itu hanya di surga keempat, maka dalam hal kekuatan, itu setara dengan empat alam mistik besar. Kita harus tahu bahwa sebelum ini, hanya ada lautan reinkarnasi, istana dao, empat ekstremitas, dan alam mistik transformasi naga. Adapun alam mistik yayasan abadi terakhir, setiap tingkat seperti alam mistik yang hebat. Jika alam rahasia fondasi abadi memiliki delapan atau sembilan lapisan surga, itu akan menjadi lebih menakutkan. Itu akan setara dengan memiliki delapan atau sembilan alam rahasia. Alam rahasia terakhir dari tubuh manusia, fondasi abadi. Mengenai berapa banyak lapisan yang ada, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu seberapa kuat penguasa surgawi. Tidak ada yang tahu berapa ketinggian mereka berdiri. Beberapa orang mengatakan bahwa hanya dengan naik ke landasan abadi, seseorang dianggap telah melangkah ke jalan keabadian. Hanya dengan begitu seseorang dapat naik dan melihat dengan tepat berapa banyak lapisan langit yang ada di alam rahasia ini. Bahkan lautan reinkarnasi, istana dao, empat ekstremitas, dan alam mistik transformasi naga jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan perbedaan kekuatan alam mistik yayasan abadi. Seorang tetua tertinggi yang baru saja melangkah ke tingkat pertama alam mistik yayasan abadi dibunuh oleh Yevan. Ini secara alami menyebabkan mereka terkejut. Jika mereka membiarkannya terus berkembang, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Bis. Udara bergetar saat tiga tetua tertinggi bertindak pada saat yang sama. Energi asal siantian mereka terkondensasi menjadi gambar gunung dan sungai yang menimpa kinwentian. Desir. Yevan mundur jauh, dia tidak menerima serangan itu secara langsung. Ketiganya pasti lebih kuat dari tetua tertinggi sebelumnya. Ketika mereka menyerang bersama, kekuatan yang mereka lepaskan sangat menakutkan, melebihi batas delapan lapisan. Setiap lapisan alam mistik yayasan abadi setara dengan alam rahasia yang lebih besar. Itu tidak seperti lautan reinkarnasi, istana dao, dan empat ekstremitas, yang hanya memiliki empat atau lima tingkat. Sebaliknya, itu seperti alam mistik transformasi naga, di mana setiap lapisan setara dengan sembilan tingkat. Secara alami, setiap lapisan alam mistik yayasan abadi tidak dapat dibagi lagi menjadi sembilan tingkat. Hanya ada tahap awal, tahap menengah, dan tahap puncak. Empat tetua tertinggi semuanya berada di tahap awal dari tingkat pertama alam mistik yayasan abadi. Tapi hanya tetua tertinggi yang meninggal lebih awal yang delapan tingkat lebih tinggi dari Yevan, sementara tiga lainnya sembilan tingkat lebih tinggi. Yevan meningkatkan basis kultifasinya hingga batasnya saat segala macam fenomena terwujud. Seluruh tubuhnya bersinar dengan lebih dari 10 ribu berkas cahaya keemasan. Dia seperti dewa iblis, memancarkan fluktuasi energi yang tak terbatas. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan kata rahasia, all, setelah kekuatannya meningkat pesat, ingin mematahkan legenda tabu. Namun, tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tidak bisa mengaktifkan kata rahasia, semua. Jika biasanya, dia akan berhasil setelah puluhan kali, tapi sekarang, dia sudah mencoba lebih dari 500 kali. Apa yang terjadi? Yevan terkejut, dia tidak mengerti situasi ini. Dia merasa ada masalah besar. Diagram sungai gunung 10.000 mil itu seperti jurang tak berdasar, tak terduga. Itu terbang dan hampir menjebatnya di dalamnya. Yevan mundur sekali lagi, seperti naga banjir yang membumbung tinggi di langit. Dengan sekali mundur, dia mundur beberapa ribu meter. Dia melayang di udara dan mencoba lagi dan lagi, tetapi setelah mengaktifkan kata rahasia lebih dari seribu kali, dia masih gagal. Kata rahasia, semua. Telah gagal. Yevan linglung, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menurutmu kamu mau kemana? Tiga tetua tertinggi meraung. Masing-masing dari mereka memuntahkan seteguk saripati esensi asal Sianian, memasukkannya ke dalam diagram sungai 10.000 mil gunung. Ini adalah pemandangan nyata dari sungai dan gunung yang terbang di udara, memancarkan aura yang megah. Puncak-puncak gunung mengjulang tinggi, dan ada air terjun dan mata air di mana-mana. Pemandangan itu dipenuhi dengan rasa kekuatan, namun sangat jelas. Yevan mundur lagi dan lagi, dia tidak melawan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu karena saya telah melangkah ke dalam barisan delapan batas legendaris. Saat dia memikirkan hal ini, dia tidak lagi mengedarkan kehebatan tempurnya sampai batasnya. Sebaliknya, dia menurunkannya dengan banyak. Dalam sekejap, dia berhasil mengaktifkan kata rahasia, semua, menyebabkan kemampuan tempurnya meningkat 10 kali lipat. Saya berhasil, dan saya kebetulan melangkah ke alam delapan batas. Yevan dalam keadaan linglung. Pada saat ini, dia benar-benar sedikit terkejut. Rahasia macam apa yang dimiliki delapan batasan itu? Mungkinkah mereka benar-benar tidak dapat diatasi? Jika ada yang tahu bahwa Yevan agak tidak puas saat ini, mereka pasti akan menghela nafas dalam kemarahan dan mengutuk langit untuk disambar petir. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam delapan batas. Melintasi delapan alam kecil untuk bertarung seperti sebuah cerita fantasi. Tapi sekarang, dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang yang bisa melakukannya. Sementara itu, tanpa sadar dia telah berhasil, namun dia tidak merasakan kegembiraan yang seharusnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama meneteskan air mata kegembiraan. Lagi pula, hal seperti itu jarang sekali terlihat selama berabad-abad. Apa saja legenda dari delapan batas? Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menemukan sifat yang tidak dapat diatasi dari delapan batas. Bahkan kata rahasia, semua tidak dapat diaktifkan dengan sukses. Bahkan jika dia memiliki fisik yang suci, dia belum tentu bisa masuk ke dalam delapan batas. Kita harus menangkapnya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiga tetua tertinggi diam-diam mengirimkan suara mereka. Mereka bertukar pandang dan berubah menjadi tiga garis pelangi saat mereka bergegas, mengaktifkan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Delapan batas. Yevan merenung sambil mundur, banyak pikiran muncul di benaknya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus menyelesaikan pertarungan terlebih dahulu. Jin Cixiao. Yevan berteriak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada tiga tetua tertinggi, karena mereka telah melampaui jangkauan delapan batas dan menatap pewaris keluarga Huang Jin dari dataran utara. Pada saat ini, Jin Cixiao mengikuti di belakang tiga tetua tertinggi, tidak berani menyimpang setengah langkah terlalu jauh. Ekspresinya dingin saat dia juga menatap Yevan. Yevan mencibir. Dia berpura-pura menyerang ketiga ahli hebat itu dan bergegas maju. Kemudian, sosoknya tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya, tidak meninggalkan jejak. Tiga tetua tertinggi terkejut pada saat yang sama, agak bingung. Namun, teriakan kaget datang dari belakang. Kekosongan di samping Jin Cixiao terbelah, dan Yevan melangkah keluar. Teknik kekosongan besar. Mereka semua tercengang. Ini adalah teknik rahasia keluarga Ji dari Eastern Wasteland. Meskipun bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan, jika seseorang berjaga-jaga, dia masih bisa merasakan fluktuasinya. Selain itu, kecepatannya jauh lebih rendah daripada formula kata perjalanan, jadi Yevan jarang menggunakannya. Pada saat ini, itu hanyalah serangan diam-diam. Tiga tetua tertinggi tidak mengantisipasi bahwa dia akan berhasil dan mendekati Jin Cixiao. Pada jarak sedekat itu, bahkan para ahli setengah langkah pun harus menanggung dendam jika bertemu dengannya. Dalam pertarungan jarak dekat, tidak banyak yang bisa lolos dari metodenya. Ah! Jin Cixiao berteriak saat retakan muncul di sekujur tubuhnya. Seperti jangkrik yang melepaskan karapas, tubuh manusianya terbelah dan makhluk emas bergegas keluar untuk menahan tinju emas Yevan. Makhluk kuno. Jin Cixiao masih dalam bentuk manusia, yang merupakan karakteristik paling jelas dari keturunan Raja Kuno. Namun, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas yang lebat seolah-olah dia terbuat dari emas. Selain itu, anggota tubuhnya jauh lebih tebal, dan tulang-tulangnya berderit tanpa henti. Rambutnya juga berubah menjadi keemasan seperti api yang menyala. Daging dan kulit yang dimiliki oleh seorang manusia rontok, berlumuran darah. Pemandangan itu agak menakutkan. Matanya berubah menjadi keemasan, dan sebuah tanduk tumbuh dari sela-sela alisnya. Bang! Kedua tangan emas Jin Cixiao bertabrakan dengan kepalan tangan emas Yevan, mengeluarkan suara retak tulang. Dia mengeluarkan teriakan menyedihkan dan meminjam kekuatan untuk mundur seperti aliran cahaya. Puff! Saat Jin Cixiao mundur, tangannya berubah menjadi bubur. Setelah itu, tulang-tulang di lengannya patah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan yang dia tahan. Namun, Yevan juga terkejut. Jin Cixiao, yang telah berubah menjadi makhluk hidup primordial, memiliki tubuh jasmani yang sebanding dengan eksistensi tertinggi setengah langkah. Dengan kata lain, dia berada di puncak fondasi abadi tingkat pertama. Tubuh jasmani dari makhluk hidup primordial sangat kejam. Bunuh! Tiga tetua tertinggi bergegas mendekat, tapi kecepatan mereka tidak bisa mengejar. Yevan telah berubah menjadi seberkas cahaya, bergegas menuju Jin Cixiao. Boom! Pada saat hidup dan mati ini, Jin Cixiao mengertakkan gigi dan menyalakan tubuh emasnya, menghabiskan energi sumber dari makhluk hidup primordialnya. Dia tahu bahwa meskipun dia bertransformasi, dia tidak akan menjadi tandingan Yevan yang telah menerobos alam delapan terlarang. Delapan terlarang terlalu mengerikan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Dia hanya bisa melarikan diri. Kau sudah menyergapku tiga kali. Sudah waktunya untuk mengirimmu pergi. Senyuman dingin muncul di wajah Yevan saat dia melemparkan tombak pertempuran emas. Ci. Tombak pertempuran itu seperti kilatan petir emas, menembus awan dan langsung mengejar Jin Cixiao. Dengan suara, Ci, tombak itu menusuk ke punggung Jin Cixiao, menyebabkan sejumlah besar darah muncrat. ARGH. Jin Cixiao berteriak kesakitan saat dia ditusuk oleh tombak perang emas. Dia terlempar ribuan meter jauhnya dan terpaku di jurang di depannya. Tombak emas itu bergetar saat darah segar mengalir darinya. Tidak. Jin Cixiao merasakan sakit yang tak tertandingi, namun dia tidak bisa merontah. Tubuhnya dipaku ke jurang oleh tombak pertempuran, dan gerakan sekecil apapun menyebabkan rasa sakit merembes ke tulang-tulangnya. Yevan mendekat dan mencabut tombak pertempuran. Dengan satu tangan, dia mengangkat Jin Cixiao ke udara. Lepaskan aku, aku bersedia membayar berapapun harganya. Saya tidak akan pernah berani menyergap Anda lagi. Jin Cixiao mengaku kalah. Dia takut tombak Yevan akan menghancurkannya berkeping-keping. Belum lama ini, dia secara pribadi telah menyaksikan Yevan melemparkan atau menghancurkan sembilan gunung. Kekuatannya tak tertandingi, dan itu benar-benar menekannya. Selama Anda mengampuni hidup saya, saya bersedia melakukan apa saja. Dia tidak lagi memiliki sedikitpun kesombongan saat dia memohon dengan suara yang rendah hati. Kamu adalah keturunan raja kuno, jadi kamu pasti bisa mengenali teks ilahi kuno, kan? Yevan teringat akan buku hijau emas air mata abadi di tubuhnya dan ingin dia menerjemahkannya. Swash! Dengan kilatan cahaya, pelat tembaga hijau berkarat muncul. Itu sunyi dan kuno, dan itu menarik perhatian seseorang. Apa kamu mengenali kata-kata di atasnya? Aku. Tidak. Jim Cixiao menggelengkan kepalanya dengan canggung dan berkata, Sudah terlalu lama. Kata-kata ini sudah lama dilupakan. Yevan sangat marah dan berkata, Apa gunanya aku untukmu? Kamu buta huruf. N. Chapter 608 Kirin tersembunyi di lapangan. Jim Cixiao tercengang pada awalnya, tapi kemudian dia marah. Semua darah di tubuhnya melonjak dan dia hampir mengumpat dengan keras. Kapan dia pernah diremehkan seperti ini? Bahkan jika dia tidak tahu bahasa ilahi kuno, dia seharusnya tidak dimarahi seperti ini. Tapi dia tidak berani bertindak. Kehidupan kecilnya ada di tangan Yevan, jadi dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kamu memiliki darah raja-raja zaman dahulu yang mengalir di tubuhmu, sebagai keturunan mereka, kamu bahkan belum mempelajari kata-kata itu. Yevan agak tidak puas. Setelah menikah dengan manusia, kita hampir menjadi setengah manusia. Darah leluhur semakin menipis dan jejak para raja leluhur sudah memudar. Jim Cixiao menjelaskan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Keturunan raja emas yang agung benar-benar disebut buta huruf. Tidak ada yang lebih lucu dan mengerikan dari ini. Dia benar-benar ingin menelan musuh ini secara utuh. Yevan sangat kecewa dan tidak memiliki ekspresi yang baik. Dia akhirnya menangkap makhluk hidup kuno dan ingin dia menerjemahkan buku air mata hijau emas abadi, tetapi dia bahkan tidak tahu satu katapun. Di mana Raja Lonceng Sembilan Surga jatuh. Itu dikirim ke dataran utara. Omong kosong, cepat serahkan. Yevan melotot. Jim Cixiao terkejut dan dengan hati-hati menjelaskan, Lonceng Jatuh Biru adalah senjata raja yang tak tertandingi, tapi itu telah dicemari. Saya menyuruh orang mengirimkannya kembali ke klan untuk dibersihkan. Klan emas memiliki susu ilahi bumi yang agung. Yevan tercengang. Kami punya beberapa, itu seharusnya bisa membuat harta karun itu mendapatkan kembali kejayaannya. Jim Cixiao dengan hati-hati menjawab. Kapan mereka akan mengirimkannya? Yevan merenung. Dengan susu ilahi bumi yang hebat, dia pasti bisa membersihkan Lonceng Jatuh Biru. Aku juga tidak tahu. Lalu apa gunanya aku memilikimu? Yevan mengutuk nasib buruknya. Dia telah bertemu dengan makhluk hidup kuno yang tidak mengetahui bahasa kuno, dan bahkan Raja Lonceng telah diusir. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasa kesal. Selama Anda mengampuni hidup saya, saya bersedia membayar berapapun harganya. Jim Cixiao memohon. Dia bisa merasakan niat membunuh pihak lain. Kamu masih ingin hidup setelah mencoba membunuhku tiga kali? Yevan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia mengguncang tombak emas dan mengubah Jim Cixiao menjadi pasta daging, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Tidak. Yevan pergi tanpa menoleh ke belakang, hanya meninggalkan bayangan samar yang menghilang ke Cakrawala tanpa batas. Hidup itu seperti mimpi, berapa lama bisa bertahan. Hidup menjadi semakin sulit. Tidak ada yang bisa bersaing dengan saya dalam seni keabadian, bernyanyi di pegunungan pada musim semi. Hutan itu rimbun, dan tanaman merambat tipis melingkar di sekitar pepohonan tua. Jalan setapak berbatu biru mengarah ke kedalaman gunung selangkah demi selangkah. Ada seorang penebang kayu yang bernyanyi dengan suara tinggi, menciptakan suasana yang cukup artistik. Yevan datang dari arah barat. Dia telah memilih pegunungan ini, yang jaraknya lebih dari seribu mil dari kota Siba. Dia ingin berkultivasi di sini dan menerobos ke transformasi keempat alam naga. Tempat ini tidak bisa dikatakan sangat indah, tetapi bisa dikatakan bahwa gunung dan sungai saling bergantung. Ada danau di kaki gunung, dan ada kuil tao yang bobrok di tengah gunung. Ini bukanlah negeri dongeng, tetapi ada perasaan kembali kekesederhanaan. Dari kejauhan, Yevan melihat penebang kayu berjalan menuruni jalan setapak batu biru dari gunung. Dia membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Tubuhnya kokoh dan wajahnya ditutupi janggut. Kakak, saya mendengar Anda bernyanyi dengan keras. Mungkinkah kamu seorang kultivator? Adik kecil, kamu telah salah paham. Saya hanya orang biasa, bagaimana saya bisa menjadi seorang praktisi si ulian? Saya baru saja mendengar seorang taoistua bernyanyi dan mengingatnya. Yevan terkejut dan bertanya, aku ingin tahu di mana ahli itu. Ada sebuah kuil tao di gunung. Dulu ada seorang pendeta tao tua, tetapi telah ditinggalkan dalam beberapa tahun terakhir. Pendeta tao tua itu sudah terlalu tua, jadi sudah beberapa tahun sejak dia meninggal. Jantung Yevan berdegup kencang. Dia mengucapkan selamat tinggal pada penebang kayu dan berjalan di sepanjang jalan setapak berbatu biru menuju gunung. Setelah melewati sembilan gunung, dia akhirnya melihat sebuah kuil tao bobrok yang terletak di sebuah gunung pendek. Di gunung yang pendek itu, tidak ada bambu hijau, juga tidak ada tumbuhan spiritual. Sangat sederhana. Ada sepetak kecil ladang sayuran, tetapi tandus dan ditumbuhi rumput liar. Dharma, esensi Dharma tidak mungkin ada. Kekosongan, kekosongan bukanlah kekosongan. Keheningan dan keheningan adalah sama. Tidak ada mimpi dalam mimpi. Berguna dalam penggunaan, tidak berguna dalam penggunaan. Tidak berguna dalam penggunaan. Jika sudah matang, secara alami akan berubah menjadi merah. Bagaimana Mowen berkultivasi? Kedua kakak laki-laki ini, apa yang kamu nyanyikan? Yevan maju untuk bertanya. Yang kamu bicarakan. Saya sering mendengar seorang Taoistua bernyanyi dan tanpa sadar saya mengingatnya. Setiap kali saya kembali dari berburu dan melewati tempat ini, saya tidak bisa tidak bernyanyi saat memikirkannya, jawab salah satu pemburu. Ini adalah seorang ahli. Yevan sudah bisa memastikan bahwa Taoistua di gunung pendek itu tidak sederhana. Dia jelas bukan orang biasa. Sayang sekali, dia sudah terlalu tua. Dia sudah meninggal selama dua atau tiga tahun, kata yang lain. Yevan mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan menemukan bahwa Taoistua itu telah mengajari mereka beberapa teknik pernapasan. Teknik-teknik tersebut sangat sederhana, namun dapat memperkuat otot dan tulang. Teknik ini sangat cocok untuk orang biasa. Adik kecil, apakah Anda mencari Taoisme surgawi? Sayang sekali kamu terlambat. Jelas, kedua pemburu itu memiliki kesan yang baik tentang Taoisme tua itu. Mereka berhenti dan mengucapkan beberapa kata lagi. Pendeta Tao tua itu sudah sangat tua. Bahkan kakek mereka mengatakan bahwa dia ingat keberadaan Taoistua itu ketika dia masih sangat muda. Tidak ada yang tahu berapa tahun dia tinggal sendirian di gunung. Terima kasih, kakak-kakak. Yevan pergi. Kali ini, dia mengikuti jalan setapak di gunung dan akhirnya mendaki gunung yang pendek. Itu adalah sebuah kuil Tao kecil. Itu bobrok dan rendah, seperti gubuk jerami. Kuil itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar. Tempat itu dingin dan sunyi. Di depan kuil Tao kecil itu, ada sebatang pohon pinus tua. Batangnya berlubang dan banyak orang harus memeluknya. Cabang-cabangnya kuat, tetapi daunnya jarang. Pohon tua itu sedang sekarat. Tidak ada ladang herbal, hanya ada deretan ladang sayuran. Namun, ladang itu ditumbuhi banyak tanaman. Ada juga rak buah anggur. Pada pohon anggur yang kering, ada 2-3 tandan anggur ungu. Kuil Tao dan pohon kuno ini telah ada setidaknya selama 4.000 tahun. Yevan terkejut. Dia merasakan aura kuno. Apakah kuil Tao ini dibangun oleh pendeta Tao tua itu sendiri? Apakah dia sendiri yang menanam pohon kuno itu? Jika itu masalahnya, dia pasti seorang ahli yang bisa membuat orang takut sampai mati. Yevan memasuki kuil Tao yang bobrok dan mencari dengan hati-hati, berharap menemukan beberapa petunjuk. Namun, ada lapisan debu tebal di dalamnya. Tidak ada buku-buku kuno atau ukiran batu sama sekali. Yevan keluar dan berjalan ke bagian belakang kuil Tao. Ada sebuah pemakaman kecil di sana. Tidak ada batu nisan atau prasasti, hanya sebuah tas kuning sederhana. Ini adalah pemakamannya. Dia meninggal tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Saya tidak tahu siapa dia. Bahkan metode kultifasinya pun tidak diwariskan. Dia berdiri di depan pemakaman kuning dan mengaktifkan mata ilahi asal-usulnya. Dia menatap tanah dan ingin melihat kerangka itu. Dia ingin melihat di alam mana orang itu berada. Huh! Dia terkejut. Itu adalah sebuah pemakaman kosong tanpa tulang belulang. Tidak, ada jubah Tao yang compang kemping, jepit rambut, dan sepatu serta kaus kaki. Hatinya tergerak. Mungkinkah ini sebuah nisan? Berubah menjadi Tao. Dia sangat terkejut. Pada akhirnya, dia mengkonfirmasi bahwa seharusnya ada mayat, tetapi telah membubarkan diri sebelum mati. Ini benar-benar seorang ahli. Secara umum, hanya raja-raja yang tak tertandingi dan diatasnya yang bisa berubah menjadi Tao. Mereka bisa meleburkan diri ke dalam dunia. Ini benar berubah menjadi Tao dan tidak menghancurkan tubuh mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, ada harimau dan macan tutul yang berjongkok di pegunungan dan kilin yang bersembunyi di ladang. Di tempat sekecil itu, sebenarnya ada seorang raja tua, atau bahkan orang suci yang meninggal dunia. Ye Fan sangat terkejut. Nama orang ini tidak diturunkan. Tidak ada yang tahu tentang dia. Dia telah meninggal secara diam-diam begitu saja. Bukannya tidak ada ahli di dunia ini. Hanya saja tidak ada yang tahu tentang mereka. Ada seorang ahli yang tak tertandingi di sini, mungkin tidak lebih lemah dari Raja Ilahi Jiang Taiksu yang tak tertandingi. Dia bahkan mungkin menjadi orang suci. Namun, orang ini telah meninggal begitu saja. Dia tidak meninggalkan apapun. Bahkan namanya pun tidak diketahui. Ye Fan mencari tempat itu dengan hati-hati. Dia menggunakan indera keilahiannya untuk mencari sajadah, kocokan ekor kuda, dan jubah Tao, tetapi tidak ada satupun harta karun. Ini terlalu teliti. Dia benar-benar tidak meninggalkan apapun untuk generasi selanjutnya. Untuk keberadaan yang tak terbayangkan seperti itu, warisannya terputus, itu benar-benar kerugian yang tak ternilai. Ye Fan menetap di sini. Tempat ini sangat tenang, cocok baginya untuk bermeditasi dan memahami Tao. Tidak ada yang akan mengganggunya. Gunung pendek dan kuil yang rusak memiliki kehadiran Tao yang tak terlukiskan. Tempat itu sangat cocok untuk meditasi, dan memberikan perasaan kembali ke kondisi alami seseorang. Benar. Bagaimana mungkin tempat pengasingannya adalah tanah biasa? Selain itu, dia berubah menjadi Tao di sini. Di masa depan, tempat ini pasti akan menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Ada pecahan hukum Tao besar di sum-sum naga, yang bisa membantu, tapi itu bukanlah fondasi untuk menerobos. Faktor yang paling penting adalah hati kultifator itu sendiri. Larut malam, semua hening dan bintang-bintang berkelap-kelip. Ye Fan duduk bersila di depan kuil dengan telapak tangan menghadap ke langit. Seekor naga besar bangkit dari punggungnya. Pada akhirnya, naga itu berubah wujud dan menari-nari di sekelilingnya. Saya kadang-kadang datang ke pohon pinus dan tidur di atas batu. Tidak ada hari kalender di pegunungan, dan saya tidak tahu tahunnya. Tiba-tiba, suara lembut mengejutkan Ye Fan, dan dia membuka matanya. Pada saat ini, awan gelap melayang melintas, menghalangi bintang dan bulan di langit. Tanah itu diselimuti kegelapan, dan gunung-gunung bahkan lebih gelap. Di depan kuil, di depan pohon kuno yang bahkan tidak dapat dilingkari oleh banyak orang, seseorang muncul dari udara. Dia adalah orang yang telah berbicara. Hati Ye Fan bergetar. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menghindari persepsi spiritualnya dan langsung muncul pada jarak sedekat itu. Itu terlalu menakutkan. Dia mengaktifkan persepsi ilahi dan mengamati dengan cermat. Dalam sekejap, bulu kuduknya berdiri. Sebuah jubah taois kuno berkibar, dan seorang taois tua yang pendek dan kurus muncul di bawah pohon yang layu. Dia sangat akrab dengan jubah tao tua itu. Jubah itu persis sama dengan yang ada di kuil, dan tidak ada bedanya dengan yang ada di bawah pemakaman kuning. Rasa dingin menjalar di tulang belakang Ye Fan. Dia melihat rambut pendeta tao tua itu. Jepit rambut kayu yang patah juga sangat familiar, dan itu tidak berbeda dengan yang ada di dalam pemakaman. Apa-apaan ini? Ye Fan tiba-tiba berdiri dan mundur beberapa langkah. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berubah menjadi tao muncul? Berapa kali dunia manusia berubah menjadi ladang murbei? Meskipun ladang murbei telah berubah menjadi lukisan, siapa yang bisa menjadi abadi dengan lukisan? Taoistua kurus bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan di bawah pohon kuno. Dia tampaknya telah menjadi satu dengan kegelapan malam. Kamu, Ye Fan mundur selangkah. Angin sejuk bertiup, dan bau segar tanaman datang. Awan gelap di langit melayang pergi, dan angin sejuk di depan kuil masih ada. Namun, Taoistua itu telah menghilang tanpa jejak. N. Chapter 609 Orang Suci Kedua Awan gelap bergerak menjauh dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit saat cahaya bulan memercik. Suasana di atas bukit sangat sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ye Fan tiba di depan pohon tua itu selangkah demi selangkah. Pohon pinus kuno ini setidaknya berusia 4.000 tahun. Batangnya berlubang dan jarum pinusnya jarang. Pohon itu berada di ambang kematian. Di pangkal pohon, ada sebuah batu biru persegi yang tingginya tidak lebih dari 1,6 meter. Panjangnya sama dengan Taoistua. Itu sangat datar dan luar biasa. Saya tidur di bawah pohon pinus ini. Tidak ada hari kalender di pegunungan, dan saya tidak tahu tahunnya. Ye Fan Linglung. Apakah Taoistua ini masih hidup? Berapa kali dunia manusia berubah? Berapa umurnya dia sampai mendesah seperti ini? Dia berjalan ke bagian belakang kuil dan tiba di depan pemakaman kuning. Dia menggunakan naluri ilahi asal surga untuk mengamati. Pada saat ini, dia menggigil. Di bawah pemakaman kuning, jubah Tao yang compang kemping masih ada di sana. Jepit rambut kayu Tua itu masih dalam posisi semula. Tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Fan sedikit takut. Taoistua itu sudah lama meninggal, jadi mengapa dia baru saja melihat sosoknya sekarang? Itu pasti ilusi. Awan gelap muncul dan Taoistua itu muncul. Kemudian, dia menghilang tanpa bisa dijelaskan. Itu sangat nyata dan kata-kata itu masih bergema. Itu bukan jejak ilahi yang tersisa karena saya mendengar suara yang nyata. Ye Fan kembali ke depan kuil dan berjalan-jalan di atas bukit. Dia sangat bingung. Malam itu setenang air. Selain kicauan burung yang sesekali terdengar, tidak ada suara lain. Dia tidak bisa merasakan aura orang asing, apalagi fluktuasi kekuatan ilahi. Hatinya penuh dengan pertanyaan, tetapi dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa terus bermeditasi. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat ahli itu, dia seharusnya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Ye Fan mengasingkan diri di sini selama setengah bulan. Setiap hari, dia akan duduk di depan kuil dan diam-diam memahami Tao. Ini adalah tanah murni yang telah kembali ke kesederhanaan. Tempat ini jauh dari hirup pikuk, namun tidak ada hawa keberuntungan yang tersisa di sekitarnya. Semuanya tampak alami bagaikan lukisan tinta yang elegan. Pada siang hari, para penebang kayu sesekali bernyanyi. Kadang-kadang, para pemburu akan mengejar binatang buas dari kedalaman pegunungan, raungan mereka mengguncang pegunungan. Hati Ye Fan terasa kosong saat dia menikmati semua ini. Tempat transformasi Tao adalah tanah suci di dunia. Jika sekte besar mengetahuinya, mereka pasti akan segera menempatinya dan mendirikan formasi jaring surga, menjadikannya tanah terlarang yang tidak bisa diinjakkan orang luar. Malam yang larut tiba lagi. Awan gelap bergulung, hampir menekan puncak gunung. Begitu gelapnya sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Tidak lama kemudian, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan hujan deras turun. Dunia tertutup tirai hujan. Ye Fan berdiri di kuil Tao dan mengamati dunia di tengah hujan. Sesekali, petir menyambar di langit malam yang gelap, tapi dalam sekejap, dia bisa melihat dunia hujan yang cerah. Boom! Petir menyambar-nyambar dengan kacau. Dalam sepersekian detik, lebih dari seratus garis perak muncul di dunia, menghubungkan langit dan bumi. Hujan tak henti-hentinya turun, menyinari gunung-gunung di dalam air. Namun, tak lama kemudian, langit kembali tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Petir menghilang, dan hanya hujan lebat yang terlihat. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Di malam yang menakutkan ini, dia sendirian, dan ada suasana yang tidak normal. Boom! Hamparan petir lainnya. Ratusan dan ribuan ular emas menari-nari, menyebabkan dunia yang luas menjadi menyala. Di kejauhan, puncak gunung terlihat jelas. Itu. Yevan berdiri di depan jendela, dan ekspresinya segera berubah. Dia melihat Taoistua itu lagi. Dia masih mengenakan jubah Tao yang compang kemping itu, dan ada jepit rambut kayu di sanggul rambutnya. Pada saat ini, dia duduk bersila di tengah hujan lebat di langit malam. Dia membuka mulutnya dan menghirup nafas. Ribuan kilatan petir masuk ke dalam mulutnya dan menghilang. Boom! Hujan deras turun seperti air terjun. Ada air di mana-mana di dunia, dan petir menjadi semakin kuat. Kali ini, puluhan ribu kilat turun ke dunia. Begitu banyak petir, itu sebanding dengan kesengsaraan surgawi yang hebat. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Namun, yang membuatnya terkejut adalah Taoistua itu masih dalam gerakan yang sama. Dia membuka mulutnya dan menghirup, dan puluhan ribu garis petir segera menghilang, semuanya mengalir deras ke dalam mulutnya. Ini terlalu aneh. Ekspresi Yevan berubah. Dia telah mengalami kesengsaraan surgawi beberapa kali, dan dia bisa menahannya tanpa rasa takut. Namun, dia masih harus membayar harganya. Dagingnya sering terluka, tapi kapan dia pernah menjadi seperti Taoistua, menyerap semuanya dalam satu tegukan. Hong! Cahaya petir yang tak berujung turun, dan dunia menjadi hamparan putih yang luas. Semua jenis kesengsaraan petir muncul. Kesengsaraan bumi, api, angin, dan air turun, dan bahkan ada garis-garis kekacauan primitif petir surgawi. Sementara itu, di bagian paling atas, bahkan ada istana kekaisaran surgawi kuno yang muncul. Beberapa sosok petir berbentuk manusia muncul, terjalin bersama, meretas di langit. Mungkinkah dia bahkan bisa menelan kesengsaraan surgawi yang hebat seperti ini? Yevan tidak mempercayainya. Tingkat kesengsaraan jenis ini sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia sebelumnya pernah melihat istana kekaisaran surgawi yang terbentuk dari petir, cahaya petir berbentuk manusia yang bergerak, tetapi dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Dia sangat memahami betapa menakutkannya hal itu, dan jika dia tersambar, dia pasti akan berubah menjadi abu. Namun, saat ini, Taoistua itu masih sama seperti sebelumnya, membiarkan hujan deras mengguyur dan petir menenggelamkan langit. Dia hanya membuka mulutnya dan menghirupnya, menghisap semua cahaya petir ke dalam mulutnya. Ini. Apa dia masih manusia? Semua bulu halus di tubuh Yevan berdiri tegak. Ketika dia menghadapi kesengsaraan untuk menahan kesengsaraan surgawi, cahaya petir yang tak berujung pada akhirnya tersebar di antara langit dan bumi, namun orang tua ini tidak membiarkan satupun jejak pergi, menyerap semuanya. Ini membuat orang merasa ngeri. Itu tidak bisa dihitung dengan Dao, tanpa sedikitpun penalaran. Hal ini terutama terjadi pada istana kekaisaran surgawi yang terbentuk dari petir, serta garis-garis cahaya petir berbentuk manusia. Mereka sama menakutkannya dengan yang menakutkan, namun mereka tetap dilahap. Pendeta Tao Tua muncul di depan kuil yang lusuh, kecepatannya tidak dapat dipahami. Cahaya kilat tak berujung meletus dari mulutnya, berubah menjadi pil, meluncur ke dalam perutnya. Seluruh tubuhnya bersinar cemerlang, dan kemudian menjadi redup dan biasa saja. Ye Fan tercengang. Taoist Tua ini benar-benar menakutkan. Apakah dia mengubah kesengsaraan petir menjadi pil? Di antara langit dan bumi, petir menghilang, hanya menyisakan hujan lebat. Irai hujan turun dari langit malam yang gelap gulita, dan suara air terdengar di mana-mana. Ye Fan tidak bergerak, diam-diam memperhatikan Taoist Tua itu. Dia takut jika dia mengeluarkan suara, Taoist Tua itu akan tiba-tiba menghilang seperti yang terakhir kali. Laut yang luas menjadi debu selama puluhan ribu musim gugur, dao menjadi rambut kuning, kekhawatiran akan umur panjang, mimpi berlangsung selama ribuan tahun, jalan abadi terjal, kemana Anda melakukan perjalanan. Ini benar-benar seorang ahli. Ye Fan terguncang, merasa bahwa dia mungkin telah bertemu dengan orang suci. Dia awalnya mengira hanya ada satu orang gila tua di dunia saat ini yang menjadi orang suci, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa negara sentral juga memilikinya. Kata-katanya sangat dalam dan tak terduga, wilayahnya tak terukur. Senior. Dia berjalan di tengah hujan lebat dan memanggil dengan lembut dengan cara yang saleh dan hormat. Namun, lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali, matanya terpejam seperti batu. Ye Fan dengan hati-hati mencoba merasakan seorang Taoist tua yang lemah yang duduk di atas batu biru. Dia sangat dekat, tapi dia tidak bisa merasakan keberadaannya. Tidak, itu bukan jejak spiritual, tapi juga tidak memiliki tubuh fisik. Dia terkejut karena mata ilahi asal telah terbuka saat ini, dan itu hanya ilusi. Tiba-tiba, lelaki tua itu berdiri dan berjalan mendekat. Dia langsung terkejut, tetapi dia tidak bergerak. Jika seorang suci ingin mengambil tindakan, selain orang gila tua itu, semua ahli di dunia saat ini tidak akan bisa menghentikannya. Swosh. Pendeta Tao tua itu berjalan lurus menuju kuil Tao dan bersentuhan dengannya. Mereka menyebar seperti udara, bergegas melewati satu sama lain, dan kemudian perlahan-lahan menghilang. Itu bukan orang sungguhan, dia masih mati. Ye Fan tercengang. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa gunung kecil di tengah hujan lebat dan menemukan banyak batu magnet. Ini adalah tambang besi. Ya, saya mengerti sekarang. Dia memikirkan laporan yang dia lihat di sisi lain langit berbintang. Sosok-sosok muncul di makam kuno dan tentara kuno bertempur di ngarai besar. Semuanya tampak begitu nyata. Padahal, semua adegan ini hanyalah reka ulang masa lalu. Batuan magnetik di alam dapat memutar ulang, peristiwa masa lalu ini dalam kondisi tertentu. Ye Fan sangat menyesal. Dia benar-benar telah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang suci kuno. Dia baru saja tiba dua tahun terlambat, jadi dia tidak bisa bertemu dengannya. Kultivasi orang ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Memurnikan kesengsaraan surgawi menjadi sebuah pil bahkan tidak tercatat dalam kitab-kitab kuno. Bisa dibayangkan betapa kejamnya orang ini. Itu adalah kesengsaraan surgawi yang terjalin dengan surga kuno. Tingkat terornya tak terbayangkan. Seorang suci telah meninggal secara diam-diam di sini. Tidak ada yang tahu, bahkan lima wilayah. Selain orang gila tua itu, ada orang suci lain di benua tengah. Jadi ini adalah dunia orang suci. Dibandingkan dengannya, kultivator lain jauh lebih rendah. Orang semacam ini sudah lama menjadi acuh-ta'acuh terhadap dunia manusia. Dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya memiliki hati untuk mencari keabadian. Setelah Yevan mengerti bahwa ini adalah gambaran ilusi, dia lebih memperhatikan. Jika dia bisa melihat berbagai metode kultivasi dao istua itu, itu pasti akan menjadi kesempatan besar. Waktu berlalu dengan cepat. Dua bulan kemudian, Yevan diam-diam berkultivasi, diam-diam memahami dao dan memurnikan sum-sum naga. Dia hampir menerobos, dan ada kemungkinan kesengsaraan surgawi akan segera terjadi. Namun, selama beberapa hari ini, hatinya tidak bisa tenang. Ini karena dia melihat beberapa adegan lagi dan memperoleh informasi yang mengejutkan. Ketika dao istua itu bergumam pada dirinya sendiri, dia menyebutkan sembilan rahasia. Dia berasal dari keluarga kuno dan memahami satu rahasia. Tentu saja, itu hanya beberapa kata dan tidak cukup untuk membuktikannya. Yevan telah menghubungkan semua jenis petunjuk bersama-sama. Ini adalah hasil dari dugaannya dan belum tentu benar. Meski begitu, hatinya masih terguncang. Warisan sembilan rahasia hampir hancur, dan hanya ada tiga atau empat yang tersisa di dunia. Sekarang dia secara tak terduga mendapatkan petunjuk tentang salah satu rahasia di dataran tengah, itu sangat penting. Klan Kai, tidak ada klan kuno seperti itu di dataran tengah. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum datang ke dataran tengah, dia telah mempelajari dengan cermat situasi kekuatan besar, dan tidak ada klan Kai. Mungkinkah itu keluarga bangsawan yang tersembunyi? Atau mungkinkah itu klan Kai yang berkembang 10 ribu tahun yang lalu, tapi tiba-tiba menurun dan menghilang? Selama beberapa hari ini, langit tertutup awan petir. Yevan merasa bahwa ada kemungkinan dia akan mengambil langkah itu. Pada malam itu juga, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang. Dia melihat sosok Taoistua itu lagi, tapi dia hanya melihatnya lima atau enam kali. Dia memberikan perhatian ekstra kepadanya. Seandainya saja aku bisa mendengarnya melafalkan mantra Dao atau melafalkan salah satu dari sembilan rahasia. Yevan berharap, tapi dia tahu bahwa itu hampir tidak mungkin. Setelah Taoistua itu meninggal, dia tidak meninggalkan sepatah katapun. Ini sudah cukup untuk menunjukkan keadaan pikirannya. Dia terlalu menyendiri. Tidak ada di dunia ini yang tidak meneteskan air mata. Keuntungan dan kerugian, emosi dan kehidupan manusia tidak dapat ditunda. Kali ini, Taoistua itu benar-benar merasakan kehilangan. Dia tidak seperti dia di masa lalu. Dia berjalan mengelilingi kuil Tao sebanyak tiga kali, lalu mengangkat matanya dan melihat ke arah barat. Pada akhirnya, dia tiba di bagian belakang kuil Tao. Nada bicaranya. Mengapa seperti ini? Mengapa terdengar seperti dia akan meninggal? Hati Yevan bergetar. Taoistua ini telah hidup setidaknya selama 8.000 tahun. Dia telah meninggalkan rumah selama 8.000 tahun. Ini sedikit menakutkan. Dia pasti seorang yang suci, tidak diragukan lagi. Jika tidak, dia tidak akan memiliki umur seperti itu, dan dia berada di puncak eksistensi. Pendeta Tao Tua itu menemukan ruang kosong di belakang kuil Tao kecil dan menggali sebuah lubang. Dia tenang dan alami saat dia berjalan masuk selangkah demi selangkah. Begitu saja, dia mengubur dirinya sendiri. Ini kebetulan bertepatan dengan pemakaman kuning yang asli. Mereka berada di tempat yang sama. Datang tanpa jejak, pergi tanpa jejak, pergi pada saat yang sama saat datang. Tidak perlu bertanya tentang kehidupan yang cepat berlalu, karena kehidupan yang cepat berlalu ini hanyalah mimpi. Ini adalah kata-kata terakhir dari Taoistua. Begitu saja, dia berubah menjadi dao dan menghilang di antara langit dan bumi. Ini adalah orang suci kuno. Yevan hanya bisa menghela nafas. N. Chapter 610 mengatasi kesengsaraan dan mendapatkan sum-sum. Yevan berdiri di sana dalam diam untuk waktu yang lama, memikirkan banyak hal. Taoistua ini menunjukkan keberadaan sembilan rahasia pada akhirnya, jadi mungkin dia bisa menemukannya. Keluarga Kai, ini adalah petunjuk penting, jadi dia pasti bisa menemukannya. Selain itu, sebelum pendeta tua itu meninggal, dia mengitari kuil kecil itu tiga kali sebelum melihat ke arah barat pada akhirnya, sepertinya menunjuk ke arah sesuatu. Baru saja saya minum di aula rumah saya, dan ketika saya menoleh ke belakang, 8.000 tahun telah berlalu. Semua hal ini saling terkait, menunjukkan jalan yang samar-samar terlihat. Selama dia dengan tekun mengejarnya, dia pasti bisa menemukan di mana sembilan rahasia itu berada. Seorang suci sedang beristirahat di sini, dan ketika dia meninggal, dia sangat menyendiri. Setiap kata dan tindakannya mengandung prinsip-prinsip yang mendalam, namun tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin ini adalah seorang ahli sejati. Yevan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setengah bulan kemudian, dia benar-benar memurnikan sum-sum naga dan memahami fragment hukum di dalamnya. Seekor naga besar bergegas keluar dari punggungnya, dan terobosannya sudah dekat. Teriakan naga mengguncang sembilan langit. Tidak, saya tidak bisa melewati kesengsaraan di sini. Saat petir turun, gunung pendek tidak akan ada lagi. Tempat transformasi dao ini dapat memungkinkan sekte besar untuk berkembang, jadi saya tidak bisa membiarkannya dihancurkan. Yevan bergegas ke kejauhan. Dia ingin menemukan daerah yang sunyi dan tidak berpenghuni, tidak ingin orang lain melihatnya melewati kesengsaraan. Sepanjang jalan, dia melewati gunung dan sungai yang tak berujung. Akhirnya, dia terbang sejauh 3000 li dan tiba di sebuah daerah tak berpenghuni. Ini adalah padang gurun yang luas dengan banyak danau dan rawa, dan kabut menyelimuti udara. Dia seperti seekor naga biru, mengeluarkan auman dari mulutnya saat dia melayang di udara, memasuki padang gurun yang luas dengan danau dan rawa-rawa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Terbang begitu cepat, apakah kau terburu-buru untuk bereinkarnasi? Seseorang dengan keras mencaci maki. Penghinaan, orang gila mana yang berani menyinggung yang mulia sunlong. Ada rawa-rawa besar dan danau besar satu demi satu. Uap airnya berkabut, dan awalnya tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tidak diketahui sudah berapa tahun sejak seseorang menginjakan kaki di sini. Hari ini, selain Yevan yang terbang melintas, sebenarnya ada sekelompok pembudidaya yang berpergian dengan angin. Ketika mereka melihat Yevan terbang di atas kepala mereka, banyak dari mereka berteriak dengan keras. Tangkap dia. Dia berani terbang di atas kepala kita, bertindak sembrono. Yevan tercengang. Dia menunduk dan berkata, sungguh kata-kata yang sombong. Jika seorang makhluk abadi terbang di atas, apakah kalian juga ingin membunuhnya? Yevan mencibir. Dia akan menerobos dan tidak punya waktu untuk menyianyiakan orang-orang ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Orang-orang ini terkejut. Kecepatan seperti ini membuat mereka sangat terkejut, dan apapun yang terjadi, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejarnya. Mereka semua menunjukkan ekspresi khawatir. Mungkinkah orang itu ada di sini karena akar leluhur? Mungkinkah berita itu telah bocor dan seseorang ada di sini untuk memperebutkan harta karun abadi? Belum tentu. Saat ini, kami masih belum bisa memastikan apakah ada sum-sum naga langka di akar leluhur bawah tanah. Mungkin dia hanya lewat. Yang mulia master pencari naga, menurut Anda apakah akan ada ki naga yang berubah menjadi sum-sum dewa di sini? Seseorang dengan hormat meminta nasihat kepada seseorang di kereta naga. Yevan terbang sejauh 500 km sebelum berhenti di daerah tak berpenghuni. Berdiri di tengah danau, dia tidak langsung menjalani kesengsaraan. Sebaliknya, dia terlebih dahulu mengamati medan. Jika dia mengalami kesengsaraan, itu pasti akan mengguncang dunia. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya, dan bahkan mungkin akan menarik beberapa musuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lebih baik membuat beberapa persiapan. Dia menggunakan teknik asal terlarang untuk mengukir dengan serius pada beberapa bagian dari sumber ilahi. Dia menghabiskan waktu sepanjang hari dan malam, menguras seluruh energinya. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksa platform giyok misterius. Selama kesengsaraan, cambuk pemukul dewa kemungkinan besar tidak akan bisa bersembunyi dari langit. Pada saat itu, seseorang kemungkinan besar akan dapat menyimpulkan di mana saya berada. Ye Fan berniat pergi ke Sekte Yin yang untuk menjalani kesengsaraan, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak melakukannya. Bertindak dengan cara yang begitu terkenal di dataran tengah dapat memicu bencana yang fatal. Hanya mengandalkan kesengsaraan petir kemungkinan besar tidak akan mampu melakukan apapun pada Sekte Terkemuka. Paling-paling, hal itu akan membuat mereka panik. Pasti ada lebih dari satu jenis formasi penipu surga yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Wu Si di dunia ini. Menurut Kaisar Hitam, ada empat jenis rune ilahi yang serupa. Dua di antaranya telah menyebar, dan banyak Sekte besar telah memilikinya. Jika Sekte Yin yang memiliki jenis formasi, kemungkinan besar akan menjadi tragedi jika dia pergi ke sana untuk menjalani kesengsaraan. Yevan menggunakan tiga hari untuk membuat persiapan yang cukup. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia kemudian terbang tinggi ke langit dan memilih satu-satunya pegunungan di rawa. Berdiri di puncaknya, dia mulai menjalani kesengsaraan. Boom! Kesengsaraan yang sangat besar, meskipun tidak dibesar-besarkan seperti menerobos alam misteri besar, di mana ada 81 naga surgawi yang turun, tetap saja sangat menakutkan. Dari waktu ke waktu, akan ada petir yang menyambar. Yevan mengeluarkan kuali miriat ki untuk menyerap serangan lautan petir. Dia meniru jejak dao besar, dan sekarang, itu sudah mulai mengembangkan hukum langit dan bumi. Pada saat yang sama, orang emas kecil bergegas keluar dari danau emas di antara alisnya. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan petir, melunakkan kesadaran yang kuat. Tidak banyak orang yang berani melakukan ini. Menggunakan kesengsaraan yang kuat untuk membaptis kesadaran dapat dengan mudah menyebabkan kutukan abadi. Kesadaran adalah fondasi keberadaan seseorang. Kerusakan sekecil apapun akan berakibat fatal. Luka fisik masih dapat diperbaiki, tetapi begitu kesadaran hancur, sangat mungkin sepotong ingatan akan hilang, dan sebagian dari kepribadian seseorang akan hilang. Itu sangat fatal. Namun, Yevan tidak takut. Dia telah mengalaminya berkali-kali dan sudah memiliki tingkat pengalaman tertentu. Dia maju selangkah demi selangkah, dan tidak berusaha mengguncang seluruh lautan petir. Pada saat ini, dia berdiri di kehampaan, lautan petir yang tak berujung begelombang. Tubuhnya, Kuali, dan kesadarannya bergerak bersama, menerima pembaptisan bersama, menarik petir yang tak berujung. Petir yang tak berujung memekakan telinga, dan aura kekacauan primitif tetap ada. Kuali Miryatki melayang naik turun, di tengah kesengsaraan. Itu dihantam di sana-sini, mengukir pola langit dan bumi. Dan itu sama untuk tubuh fisik Yevan. Dia bermandikan petir kesengsaraan yang paling menakutkan, dan setiap inci tubuhnya menjadi transparan. Kesengsaraan menghantam bagian atas tengkoraknya, dan mengalir deras ke bawah, keluar dari bawah kakinya. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Petir yang tak berujung, masing-masing mampu menghancurkan puncak gunung, semuanya menyambar pada satu titik. Yevan menjadi matahari. Tidak diketahui berapa banyak petir yang masuk ke bagian atas tengkoraknya. Itu sangat menyilaukan. Petir yang keluar dari bawah kakinya seperti lautan luas, meratakan pegunungan di bawahnya. Orang emas kecil, yang awalnya duduk bersila di antara alisnya, melesat puluhan ribu zang ke langit, tiba di tempat di mana kesengsaraan itu paling dahsyat. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan petir yang lebih kuat lagi. Semua jenis petir menyerbu masuk ke dalam mulutnya, menenggelamkannya. Orang emas kecil yang dibentuk oleh kesadaran terus-menerus melunatkan tubuhnya, berubah menjadi roh yang abadi. Miriat kikauldron meraung bersamanya, menghancurkan kesengsaraan bersama. Itu melayang di langit, dicap dengan semua jenis tanda dao yang mendalam, menjadi semakin misterius. Dan orang emas kecil yang dibentuk oleh kesadaran juga mengeluarkan raungan panjang. Gelombang suara itu bahkan lebih ganas daripada gelombang suara tubuh fisik. Itu mengguncang kehampaan, dan lautan petir mendidih. Dia berhasil menerobos dan akhirnya memasuki transformasi keempat transformasi naga. Kekuatannya telah meningkat pesat. Ketika dia mengulurkan tangan dan kakinya, dia cukup kuat untuk menghancurkan puncak gunung dengan satu pukulan. Transformasi keempat transformasi naga, saya merasakan kekuatan yang begitu kuat. Yevan membuka mulutnya dan menyedotnya, mengambil kuali. Orang emas kecil itu juga secara otomatis terbang kembali dan duduk di antara alisnya. Mereka bertiga bergabung menjadi satu, menggunakan petir untuk melakukan penempaan terakhir. Pegunungan di bawahnya telah lenyap, dan bahkan tanahnya telah tenggelam ratusan meter, berubah menjadi ngarai menakutkan yang sangat luas. Batuk. Apa yang terjadi? Apakah langit runtuh dan bumi runtuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami hampir terkubur hidup-hidup. Di bawah tanah, seseorang kebingungan dan jengkel, batuk dan berteriak. Sialan, apa yang terjadi? Seseorang. Sedang mengalami kesengsaraan. Sial, itu adalah kesengsaraan surgawi yang menghancurkan pegunungan ini dan membuat tanahnya tenggelam. Kami sedang mencari sum-sum naga, tetapi kami menderita bencana yang tidak pantas. Sekelompok orang itu sangat marah. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menderita bencana seperti itu tanpa alasan. Yevan tercengang. Dia merasakan semua ini dalam petir yang tak berujung dan segera menjadi bahagia. Itu adalah sekelompok orang yang dia lihat tiga hari yang lalu yang mengancam untuk mengambil nyawanya. Itu dia. Seseorang mengenali Yevan. Tiga hari yang lalu, dia terbang di atas kepala mereka. Sekarang, itu bahkan lebih berlebihan, dan dia melintasi kesengsaraan di atas kepala mereka. Cepat tinggalkan lautan petir dan bawah yang mulia Sunlong keluar. Jangan memprovokasi hukuman surgawi. Seseorang berteriak, mengirimkan suara kepada semua orang. Mereka bersembunyi di bawah tanah, tidak berani keluar, takut akan terkena petir dan melewati kesengsaraan. Jika itu terjadi, kemungkinan besar mereka akan mati. Apakah kamu mencari sum-sum naga? Yevan tergerak. Dia turun dengan petir yang tak ada habisnya. Sialan, lari. Semua orang merasa ngeri. Tanah segera tenggelam, dan lembah keretakan runtuh sekali lagi. Itu sama sekali tidak bisa menahan bombardir lautan petir, berubah menjadi abu dalam sekejap. Siapa kamu? Beraninya kau membuat musuh dari garis keturunan Geomaster dan merebut sum-sum naga yang kami temukan. Orang tua ini adalah yang mulia Sunlong. Aku akan mengingat dendam ini. Kamu menyinggung perasaan kami sebelumnya, dan sekarang, kamu merebut tambang sum-sum dewa yang kami temukan. Di masa depan, kami akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Orang-orang itu sangat tidak puas. Mereka melarikan diri melalui terowongan bawah tanah, menyerang ke segala arah. Berisik sekali. Sebelumnya, kamu dengan sombong mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Sekarang, Anda mengembalikan karma itu. Yevan turun. Lautan petir menghantam tanah dan secara otomatis membuka jalan baginya. Yevan mengikuti urat nadi yang mereka gali dan masuk jauh ke bawah tanah. Medan semacam ini mirip dengan urat naga yang mengandung asal usul ilahi. Keduanya terhubung dan dapat dibandingkan. Yevan tercengang. Teknik aneh yang dipahami oleh para pencari sum-sum di dataran tengah sebagian besar mirip dengan teknik asal Gurun Timur. Jalan di depan terputus. Mereka telah menggali sampai ke sini tapi tidak menemukan sum-sum dewa yang berharga. Berdasarkan teknik asal, seharusnya ada item dewa di sini. Namun, itu juga merupakan tanah berbahaya dengan makhluk aneh. Yevan terkejut. Namun, dia tidak mundur. Sekarang dia memiliki kesengsaraan surgawi, dia bisa menggunakannya untuk menggali tambang sum-sum ini dan mendapatkan harta karun langka. Boom! Petir menyambar terus-menerus. Meskipun itu akan berhenti dan ini hanya sisa-sisa terakhir dari kesengsaraan, itu masih sangat mengerikan, menyebabkan urat bumi tenggelam terus-menerus. Setelah maju 3 km lagi, sepasang pintu batu besar menghalangi jalan di kedalaman urat nadi bumi. Hah! Ada pintu kuno di bawah tanah. Jelas, ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Yevan tidak berhenti. Dia membawa petir yang tak terbatas dan tiba di depan pintu batu. Setelah beberapa saat, asap dan debu mengepul. Pintu batu kuno itu hancur setelah dihantam oleh kesengsaraan surgawi lebih dari 100 kali. Ini adalah tambang kuno. Manusia telah datang ke sini puluhan ribu tahun yang lalu. Ada banyak tulang belulang yang layu di dalam gua. Yevan mengikuti gua kuno itu sejauh ratusan kilometer dan akhirnya sampai di ujungnya. Sum-sum harta karun. Ada kolam sum-sum di depannya. Ukurannya kurang dari satu meter persegi dan memiliki energi naga yang tak ada habisnya. Di dalamnya, ada 36 tetes cairan berkilau dan tembus cahaya. Mereka seperti naga-naga kecil yang berenang ke sana kemari. Mereka mempesona dan aromanya hampir memabukkan. Sebuah teriakan yang memekakkan telinga terdengar. Tiga makhluk perak muncul di samping kolam sum-sum. Cahaya suci berdenyut di sekitar mereka seperti tiga roh suci. Mereka menatap Yevan. N Terima kasih telah menonton.